Intro Pada suatu ketika bodhisattva terlahir sebagai seekor kelinci Ia mempunyai tiga sahabat sejati, yaitu seekor monyet, anjing, dan berang-berang Di antara mereka, kelincilah yang paling bijaksana Kelinci yang bijaksana selalu menasehati sahabat-sahabatnya untuk saling menolong dengan yang lain Memberikan dana, berbuat baik, berbudi luhur, dan memperingati hari-hari suci Apa kabar kawan-kawan? Pada saat bulan purnama, seekor kelinci dengan penuh ketolosan hati bertekad apabila Ada seseorang yang datang kepadanya mencari makanan Dengan senang hati, ia akan memberikan dagingnya sendiri Wah, semalam ini cerah sekali, lihatlah bintang-bintang di sana Bintang di langit berkelir di sana Iya ya, bulan pun terang bercahaya, sepertinya hampir bulan purnama nih Benar kawan-kawan, besok adalah bulan purnama Berarti, besok adalah hari uposata Saat bulan berbentuk bulan penuh Saat bulan purnama, alangkah baiknya jika kita merenungkan ajaran Buddha Siap, itu ide yang sangat bagus Apa saranmu, klinci? Bagaimana kalau kita melaksanakan kebajikan berdana? Apa itu berdana? Berdana adalah beramal kebajikan Kita membantu mahluk lain yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan Kita berdana cara memberi sesuatu kepada mahluk lain Dengan hati yang ikhlas dan gembira Tanpa mengharap balasan ataupun imbalan Oh, begitu Lalu, untuk apa kita harus berdana? Kita berdana dengan tujuan agar kita belajar berbagi dengan orang lain Dan mengikis keseratahan dalam diri kita Sekaligus mendapatkan karma baik Kami setuju dengan ide klinci Ya kan, Sri Golan? Ya, ya, ya Aku juga setuju Kalau begitu, aku ikut berdana ya, teman-teman Bagus sekali Pada hari yang istimewa itu Tempat duduk Dewa Saka terasa panas Karena dari kekuatan dekat cuci klinci tersebut Kemudian Dewa Saka melihat ke dunia Dan ia mengerti mengapa tempat duduknya terasa panas Untuk menguji dekat cuci klinci tersebut Dewa Saka merupakan dirinya menjadi seorang rahmana Dan menghampiri mereka bertiga Terima kasih Wahai kawan-kawan yang baik Adakah sesuatu yang dapat kami makan? Terimalah persembahanku ini Wahai petapa yang mulia Terima kasih Wahai kera yang baik hati Wahai kawan yang baik Adakah sesuatu yang dapat kami makan? Terimalah persembahanku ini Wahai petapa mulia Terima kasih Wahai serigala yang baik hati Wahai kawan yang baik Adakah sesuatu yang dapat kami makan? Terimalah persembahanku ini Wahai petapa mulia Terima kasih Pertama beliau menghampiri berang-berang Dan duduk di hadapannya Lalu berang-berang memberikan ikan miliknya Tetapi Dewa Saka menolak pemberian dari berang-berang tersebut Kemudian Dewa Saka menghampiri Anjing hutan Dan monyet yang Kemudian memberikan Apa yang mereka miliki Akan tetapi Beliau menolaknya Dan mengucapkan terima kasih Lalu beliau meminta sesuatu dari kelinci tersebut Kemudian Sang kelinci menyuruh teman-temannya Untuk mengumpulkan ranting-ranting Dan membuat api Setelah ranting-ranting terkumpulkan Dengan kesaktiannya Dewa Saka membuat kebaran api Yang menyala Lalu sang kelinci melompat Kedalam kebaran api tersebut Keajaiban terjadi Kelinci tersebut tidak terbakar Kemudian Dewa Saka Dengan kesaktiannya Mengambil kelinci dengan tangannya sendiri Dan menyelamatkan hidup kelinci Mohon nyalakan api Dan jeranglah si panci air ini Baiklah Wahai ketampai mulia Subillah menerima persembahan ke ini Akan kami sajikan Apa yang belum pernah kami berikan Apa yang akan mempersembahkan diriku sendiri Bahai kelinci yang mulia Aku sangat terkesan dengan ketulusan hatinya Ketahuilah Bahwa aku sebenarnya adalah raja dewa yang sengaja menyamar untuk menuju Kami sangat menghargai jasamu yang rela berkorban untuk makhluk lain yang menghidupkan Perbuatan kalian ini sangat baik Semoga jasa-jasa baik kalian akan membawa kalian terlalu kembali di alam yang berbahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati